Inilah momen warga Gaza berkumpul untuk mencoba mendapatkan bantuan kemanusiaan. Terlihat mereka berlarian kesana kemari demi mendapat kotak-kotak bantuan yang dijatuhkan beberapa pesawat. Momen ini terjadi di kota Rafah dan Kandionis di jalur Gaza pada 27 Februari 2024. Ada pun bertonton kotak bantuan itu merupakan hasil pemberian Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Perancis. Sebagian besar bantuan kemanusiaan untuk Gaza masuk melalui penyeberangan perbatasan Rafah dengan Mesir. Menurut PBB, setidaknya ada 138 truk bantuan yang memasuki Gaza pada 27 Februari 2024. Namun untuk masuk, kelompok-kelompok bantuan itu tentunya menghadapi proses pemeriksaan yang rumit untuk memungkinkan hanya sedikit bantuan yang masuk meskipun kebutuhan meningkat. Israel mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut diperlukan untuk alasan keamanan. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 29.700 orang, yang sebagian besarnya perempuan dan anak-anak. Sejauh ini, satu-satunya gejatan senjata dalam perang itu terjadi pada November 2023, di mana sekitar 100 sandera yang ditahan Hamas dibebaskan sebagai imbalan untuk pembebasan sekitar 240 orang Palestina yang ditahan Israel. Sekitar 130 sandera Israel diakini masih berada di Gaza, namun Israel menyebut sekitar seperempatnya telah tewas. Terima kasih telah menonton!